2 minggu yang lalu kebetulan menyempatkan datang ke sebuah wilayah di maluku utara tepatnya di pulau halmahera melihat banyak perubahan di sana dimana terakhir kali kesana mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu saya cukup surprise sekarang ketika ke wilayah lelilev mendadak wilayah tersebut menjadi kota tambang dan pemrosesan nikel yang luar biasa sibuknya dengan wajah manusianya semuanya beda dengan manusia lokal yang saya lihat 10 tahun yang lalu di wilayah yang sama ada banyak perusahaan dan mata saya fokus ke satu saja daripada fokus keempat perusahaan Tiongkok bikin sakit hati mending atu aja Tingsan Holding dalam satu tahun diperkirakan lebih dari 800 ribu ton nikel keluar dari pelabuhan pribadi milik perusahaan Tiongkok Tingsan Holding isi kepala seorang bossman yang bodoh ini langsung menghitung kalau harga nikel 1 ton 23 ribu dolar bulan Maret kemarin bahkan sampai 50 ribu dolar per tonnya wis kita asumsi 23 ribu dolar saja per ton Tingsan itu mengirim NPI atau Nickel Peak Iron dengan kadar 12% nikel maka rumus sederhananya adalah 800 ribu ton dikalikan 23 ribu dolar dikalikan 12% atau sekitar 34 triliun rupiah sebuah angka yang dahsyat ya setiap tahun 4 atau 5 perusahaan tambang nikel disana menghasilkan berapa tepatnya gak tahu juga tapi angka 34 triliun sampai 50 triliun ada mungkin dan mungkin lebih penjualan nikelnya yang miris dalam 3 tahun terakhir kirain disana dengan uang berendar 50 triliunan setahun membuat rakyat di wilayah tambang sana jadi makmur misalnya ada rumah sakit besar, ada mal, ada pembangunan perumahan yang dahsyat banyaknya ternyata sama masih gitu-gitu aja gak ada perubahan masyarakatnya oh lupa duitnya yang 34 sampai 50 triliun rupiah itu kan pemiliknya bukan orang Indonesia pemiliknya asing, pegawainya asing cuman kontraktor aja orang luar yang mungkin hanya 1%an dari KHPK sekali ongkosnya sisanya ya bukan di Lelilev cuannya kan kebijakan yang harus didukung adalah foreign investment ya begini jadinya jangan harap ada perubahan di Lelilev lihat aja nanti 10 tahun lagi ketika sumber nikelnya habis kosong itu wilayah jadi gersang tandus tetap miskin jangan-jangan di bawah 10 tahun gak habis dilihat dari cara nambangnya yang gragas dan brutal itu main buang, numpuk sana, numpuk sini, sisa tambang alat berat masuk, gaspol gak pake strategi tambang yang sehat gerakannya kayak ngejar target aji mumpung, sikat alat pabriknya pun rasanya bekas sehingga nanti kalau nikelnya sudah habis ya tinggal besi tua ya tinggalin aja hebat ya mereka itu, hebat sekali mereka terus cara memajaknya bagaimana ya ini negara untung apa enggak ya Indonesia ini jangan-jangan gak jelas juga hasil pajaknya orang gak ada pejabat penting negara kok disana bahkan kontraktor mengeluarkan alat berat dari kapal tiangkok tanpa surat, tanpa bea cukai karena pelabuhan laut itu milik tingsan langsung hanya pake kunci kontak starter greng, keluar aja tuh alat berat dari Tiongkok langsung dipakai oh lupa ada pembangunan kok disana di depan kantor Huawei di Lely Left tersebut ada landasan pesawat terbang pribadi langsung dari Tiongkok yang panjangnya rasanya bisa dituruni oleh jumbo 747 mungkin hampir 3 km panjangnya ini private area loh tapi itu asumsi gue aja lebay kurang lebih mungkin 2 km mah pesawat bombardier atau Gulfstream mah bisa landing dan take off oh iya mau nanya pajak dari beginian ada di APBN itu di kolom mana ya biar rakyat tau negara dapat berapa dari sisi pajak capek rakyat di pers-pers pajak terus sementara yang gede-gede beginian dapat gak tuh negara duh keingetan aja kalau perusahaan tadi milik rakyat atau pengusaha Indonesia pasti harta kekayaannya buat membangun tanah air ya oh tetapi lupa lagi bosmen ini kan di doktrin orang Indonesia tuh gak punya duit gak punya modal jadi kalau membangun harus pakai hutang dan gak bakal nambang nikel itu pengusaha Indonesia lah hutang kok berani printing money kok gak berani sih bos kan ada underlying proyeknya ya nikel pick iron itu dan tambang nikel bagaimana sih mikirnya ya print aja kasih pengusaha lokal kalau asing yang punya proyek duitnya kalau dikatakan satu tahun Indonesia menjual 300 triliun rupiah dari berbagai wilayah bukan dari wilayah hal maherah aja termasuk dari Sulawesi dan lain sebagainya itu uangnya Tiongkok bukan uangnya si Wakidi bukan uangnya si Payjo bukan uangnya Daeng bukan uangnya Buyung uangnya Tiongkok paham ya karena semuanya Tiongkok gak bangga harusnya pejabatnya karena selain uangnya Tiongkok yang banyak tanah air sumber daya alamnya habis dalam 10 tahun lagi tinggal galian tambang rusak ada lagi yang kita bikin gerah eh gua deng yang gerah bahasa rupiah mah gak gerah tetap harus mengabari masyarakat bahwa disana tuh baik-baik aja gak ada sumber alam yang dikeruk banyaknya dikit doang tetaplah fokus pada pemilihan presiden gosip politik dan gosip artis fokus kesana ya wahai masyarakat janganlah menambah isi kepala masyarakat dengan data-data sumber daya alam yang gak penting ini gak penting yang penting tuh artis yang penting tuh politik oh apa yang buat gua gerah karena yang dibayar hanya NPI Nickel Peak Iron mineral ikutannya kagak dibayar bukti mengutip buku potensi logam tanah jarang di Indonesia logam tanah jarang merupakan salah satu mineral strategis yang termasuk critical mineral yang terdiri dari 17 unsur kita sebut sebagian aja seperti Scandium atau SC Lantanum atau LA Cerium atau CE kemudian Neodimium, ND dan lain sebagainya logam tanah jarang ini juga terkandung di dalam Latterit Nickel sejumlah mineral ikutan dalam Latterit Nickel yang harganya mahal lainnya adalah Monasid, Sirkon, dan Senotip Indonesia ternyata menyimpan harta karun super langka yang diincir banyak negara karena manfaatnya luar biasa di era modern ini mulai dari bahan baku peralatan elektronika baterai, telepon seluler, komputer bahkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan hingga kendaraan listrik dan peralatan militer atau industri pertahanan harta karun super langka ini yaitu logam tanah jarang atau LTJ atau Rare Earth Element sangat banyak menempel di timah, di emas dan pastinya di nickel gua kencangin ya pastinya di nickel komoditas ini dinamai logam tanah jarang karena didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai namun pada kenyataannya logam tanah jarang ini melimpah di tanah air Indonesia melebih unsur lain dalam kerak bumi yang bersyukurnya adalah pejabat Indonesia itu tidak peduli akan hal ini siapa yang bersyukur? ya Tiongkok, siapa lagi?